Pemirsa 317 Juma'ah Umroh asal Indonesia tiba di Arab Saudi minggu malam waktu setempat dan akan dikarantina selama 3 hari. Sementara pemerintah sedang melobi Arab Saudi agar maskapa Indonesia bisa diizinkan membawa jemaah ke Tanah Suci. Pesawat Saudi Airlines yang membawa jemaah Umroh asal Indonesia mendarat di Tanah Suci minggu malam waktu setempat. Sebelum turun ke terminal, para jemaah diwajibkan mengisi data screening COVID-19, termasuk melengkapi semua kebutuhan administrasi. Selanjutnya jemaah turun dan menuju terminal untuk proses kedatangan. Suhu tubuh jemaah dimonitor melalui detektor di bandara. Di terminal, jemaah asal Indonesia disambut konjen RI Jeddah dan konsul haji KJRI Jeddah. Selanjutnya dengan menumpang bus, jemaah bertolak menuju hotel. Sesuai protokol kesehatan, jumlah penumpang bus dibatasi hanya 40 persen atau hanya 18 orang. Saat ini sementara hanya maskapai asal Arab Saudi yang diizinkan membawa jemaah Umroh dari seluruh dunia. Kementerian Perhubungan dan Kementerian Agama saat ini tengah berkoordinasi dengan otoritas penerbangan Arab agar maskapai Indonesia diizinkan membawa jemaah Umroh ke Arab Saudi. Kami tentu saja dari Kementerian Perhubungan telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan juga otoritas penerbangan di Arab Saudi agar maskapai nasional dapat kembali melayani umroh, jemaah Umroh asal Indonesia. Dan Indonesia dapat dimasukkan dalam sistem i-Umroh di Arab Saudi. Setibanya di hotel, para jemaah harus menjalani karantina selama tiga hari. Hal ini sesuai dengan protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Setelah masa karantina usai, jemaah baru bisa melanjutkan proses administrasi dan menunaikan umroh. Dan saat ini sudah bersama kami salah satu jemaah Umroh asal Depok, Jawa Barat yang kini berada di Mekah, Arab Saudi. Pak Sohardi, Assalamualaikum Pak Sohardi. Halo, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Pak Sohardi, apa yang berbeda dalam umroh hari ini yang bisa diceritakan kepada calon jemaah yang barangkali juga akan berangkat umroh? Iya, umroh kali ini saya rasa memang sangat berbeda situasinya, kondisinya. Memang sangat menyentuh hati menurut saya karena proses cepat dan saya nggak bisa berkata-kata Alhamdulillah prosesnya begitu cepat, tapi kita semua bisa 80% menuju Baitullah Mekah untuk menjadi tamu Allah pada hari ini.